Intro Deklarasi Alumni Perguruan Tinggi Bersatu A P T B Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT Dan mengharapkan ridho, petunjuk, kekuatan, serta bimbingannya Dan setelah mencermati perkembangan bangsa hingga saat ini Kami alumni Perguruan Tinggi Bersatu APTB Yang didirikan pada tanggal 12 Desember 2020 Mendeklarasikan Satu Kami APTB terpanggil Untuk menyelamatkan bangsa dan negara Karena situasi dan kondisi bangsa Yang sudah sangat kritis Dua Kami APTB Menolak dengan keras Segala bentuk perbuatan Atau tindakan Yang bertentangan dengan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta menolak segala bentuk intervensi Oligarki Yang menghancurkan kesatuan bangsa Dan kedaulatan NKRI Tiga Kami APTB Mengajak seluruh elemen bangsa Khususnya seluruh sifitas akademika Untuk bersatu padu dalam menjaga Dan mengawal Tegaknya Pancasila Dan Kedaulatan NKRI Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa Meridoi Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jakarta 29 Desember 2020 Presidium Alumni Perguruan Tinggi Bersatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pernyataan sikap Alumni Perguruan Tinggi Bersatu APTB Memperhatikan situasi kondisi Kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini Dengan ini kami Alumni Perguruan Tinggi Bersatu APTB Menyatakan sikap sebagai berikut Satu Mengecam keras Pembantaian brutal Terhadap 6 syuhada Di kilometer 50 Dan menyampaikan Bela Sungkawa yang mendalam Serta menyatakan Bahwa pembantaian ini Merupakan Pelanggaran HAM berat Tua Merasa prihatin Terhadap pernyataan Kapolda Metro Jaya Yang berubah-ubah Yang dapat mengarahkan persepsi Adanya rekayasa kebohongan Dan fitnah Terhadap korban pembantaian KM 50 Tiga Mendesak Presiden Selaku Kepala Pemerintahan Untuk segera mencopot Kapolda Metro Jaya Sebagai bentuk konkret Dari tanggung jawab Polda Metro Jaya Atas dugaan Pelanggaran Hukum Dan HAM berat Yang dilakukan oleh Jajaran Polda Metro Jaya Empat Meminta Agar Pangdam Jaya Tidak melibatkan diri Atau dilibatkan Untuk hal-hal Diluar tugas Dan fungsi TNI Angkatan Darat Lima Mendesak Polri Untuk mencegah Segala bentuk Tindakan intimidasi Premanisme Dan taktik brutal lainnya Seperti yang pernah terjadi Pada Doktor Hermansah Ahli IT Dan ITB Yang berhasil Membuktikan adanya rekayasa Dari video burnu HRS Tahun 2017 Enam Menuntut Pihak-pihak tertentu Untuk Menghentikan Segala bentuk Kriminalisasi Terhadap ulama Memecah belah bangsa Dan mengadu domba Umat Islam Seperti yang pernah Dilakukan PKI Menjelang G30 SPKI Tahun 1965 Tujuh Mengingatkan masyarakat Untuk tidak terkecoh Oleh isu-isu yang berkembang Sehingga melupakan Masalah-masalah besar Yang sedang terjadi Yaitu Undang-undang Cipta Kerja Yang prosesnya Ugal-ugalan RUUHIP Untuk Merubah Pancasila PKI Gaya Baru Oligarki Dan kasus-kasus Mega korupsi lainnya Khususnya Kasus korupsi Bansos COVID-19 Oleh Menteri Sosial Ya Allah Tampakkanlah Kepada kami Kebenaran Sebagai kebenaran Dan kuatkanlah kami Untuk mengikutinya Serta Tampakkanlah Kepada kami Kebatilan Sebagai kebatilan Dan kuatkanlah Pada kami Untuk menyingkirkannya Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa Melindungi kita semua Amin Jakarta 29 Desember 2020 Presidium Alumni Perkuan Tinggi Bersatu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 selamat menikmati